Itu semua ada, jadi jangan kering, bahwa politik is politik, terus yang diambil jeleknya saja. Kamu harus tahu Pancasila apa, kamu harus tahu, ini nih Pancasila, saya dapat menikmati langsung saya pikir. Oh, menurut pikiran saya, Pak Butet ini mengalirkan kemarahannya, tapi dengan sangat artistik, dengan luas, dengan apa, sebuah kreativitas, imajinasi. Yang mana ada contohnya, nggak ada lagi, ya cuman dia, dengan sikir tadi dibilang, itu kan berarti dia menggunakan rohnya, masuk ke pikirannya. Nah, tulis ini ya, kalau nggak nulis, nanti saya protes. Oh iya loh, saya betulnya boleh protes sama kalian, jangan saya dibully-bully, kali ini saya nggak akan terima, makanya saya suruh catat, kamu catat tuh, misalnya dia orang lain, sama apa yang dia tanyakan. Dan saya udah janji pada diri saya, karena kalian anak muda, saya nggak akan mau lagi kalau ditanya terus supaya dapat berita aja, no. Saya akan ajarkan kalian dengan budaya dan namanya karakter Indonesia. Ini apa? Seni loh. Ini apa? Budaya loh. Tahu apa tidak? Ayo. Sampai nggak setuju, angkat-angkat. Itu ketemu saya, kasih nama, kasih telpon, itu tadi sekretaris saya. Silahkan kita debat. Karena jangan deh, asal mancing saya, itu sepertinya nggak, nggak apa ya. Hanya mencari berita. Berita di Indonesia ini menurut saya tidak berisi. Tidak berisi. Ayo. Betul nggak? Tertawa. Ayo, apa lagi? Cuma dua tadi ya? Tangan lagi? Saya. Masbud. Nama? Saya Dian dari Yiputan Gakni. Mungkin secara personal favorit Ibu Mega dari semua instalasi atau lukisan yang disini, yang mana? Dan kenapa gitu? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa untuk bikin mancing kata, begitu saja kamu udah salah. Saya sebetulnya tadi sudah bilang, saya ngerti, saya gaul, tanya aja Pak Butet. Kenapa sih saya gaul sama Pak Butet? Padahal saya kan terkenalku politisi, apa sih, politisi, udah lama gitu loh. Kamu juga salah, kadang-kadang ngomong politikus loh, lain loh. Politikus kayak tikus loh, tulis dah. Nggak punya karakter gitu. Jadi kalau mau ngomong yang berkarakter tuh politisi. Nah menurut saya, saya bisa kalau boleh sama beliau, saya borong semua. Tapi saya duitnya cukup apa enggak gitu. Itu iya lah, tadi saja saya sudah mau taruh di tempat kantor saya di DPP. Supaya nanti saya kalau ketemu anak-anak saya, anak-anak PD, akan saya ceripakan maksudnya Pak Butet. Apa perlambangnya, apa keinginan beliau dalam mengekspresikan kemarahan katanya. Tapi kan lembut banget, nggak kelihatan-kelihatan, nggak apa gitu loh. Jadi itu kalau ditanya, favorit saya apa banyak? Buang, banyak. Ibu penutup dari Mas Buden, sebuah hadirannya, Ibu Mega. Ya, saya pasti sangat berterima kasih sekali. Ini kan cara seorang seniman mempresentasikan ide pemikiran-pemikiran yang direnungkan. Ini saya siapkan kurang lebih 4 tahun ya, karya-karya ini. Tidak semua seniman itu bernasib baik seperti saya. Pada saat mempresentasikan, bisa dikunjungi seorang presiden. Ibu presiden, presiden kelima. Tidak ada mantan. Ini bagi saya sebuah kemewahan, sebuah penghormatan. Saya merasa mendapat satu apresiasi yang luar biasa dan merasa tidak sia-sia yang saya kerjakan. Kedua, juga saya ingin menyampaikan kepada Ibu melalui karya ini, bahwa saya itu sebagai seniman, itu tidak terikat pada batas teritori. Saya itu juga pelukis. Ibu juga tahu saya seorang pemain teater. Saya juga seorang penulis. Jadi, tidak ada batas-batasnya. Seniman itu adalah orang kreatif yang bisa melintasi batas. Dan ini satu apresiasi. Jadi, kita jangan terkotak-kotak saja, tapi kita tetap berkomitmen sebagai manusia kreatif. Cukup, teman-teman cukup ya. Ya, Bu. Pelan-pelan bergeser. Ingat pesan Bumega tadi ya.